Intro Gelaran kangen Selasa Wagen tak melulu soal pertunjukan tari ataupun musik tradisi, namun ada juga edukasi tentang kesehatan. Seperti yang ditunjukkan oleh penampilan asosiasi Dongyu Taiji Kwan Indonesia di depan gedung DPRDDI pada Senin malam kemarin. Senam kesehatan bertajuk seni bela diri Taiji ini sukses menghibur pengunjung yang ramai berlalu-lalang di sepanjang Malioboro. Sejumlah atraksi pun ditampilkan mulai dari gerakan tangan kosong hingga memainkan alat pedang dan kipas. Gerakannya yang cenderung lambat, mendayu namun berirama justru mampu ditampilkan dengan indah. Tak sedikit pengunjung yang melintas menyempatkan berhenti sejenak untuk menyaksikan pertunjukan seni olahraga Taiji tersebut. Penampilan asosiasi Dongyu Taiji Kwan Indonesia terbilang sukses menjadi pengisi pada gelaran malam kangen Selasa Wagen. Tak sekedar menghibur, kehadiran ADYTI ini di setiap kangen Selasa Wagen sebagai salah satu sarana edukasi kepada masyarakat pentingnya kesehatan untuk tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuan. Pertama kali senam kita kan senam kesehatan, jadi kita mengajak masyarakat untuk lebih sehat lagi sehingga kita lebih menapat ke depannya itu lebih semangat lagi. Karena indeks kesehatan di Diy itu agak rendah turun sekali karena ada pandemi kemarin, dengan adanya kita tampil di masyarakat ini supaya masyarakat bisa lebih semangat lagi untuk menapak ke depan dengan olahraga. Dan kita tampilkan olahraga dengan penapasan ini sehingga masyarakat bisa lebih tertarik dengan kegiatan kami ini. Kebetulan kondisi ini ada olahraga dan itu bagi saya menarik sekali karena jarang menyaksikan pertunjukan seperti ini di acara konsepnya Saksa Wagen. Kebetulan ini sangat mengaspirasi dan mendukung kita untuk selalu mengingat akan menjaga pentingnya kesehatan. Sama seperti yang sebelumnya, pegelaran Penta Seni Jalanan ini dimeriahkan dengan berbagai atraksi seni yang tersebar di sepanjang Malioporo. Yang berbeda kali ini tidak digelar tepat pada hari Selasa Malam, melainkan di hari Senin Malam. Seluruh pengisi acara yang dilibatkan merupakan simbolisasi eksistensi dan kemajuan kebudayaan di Yogyakarta yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus melestarikan tradisi seni dan budaya. Dari Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV